Bupati Pekalongan Fadiyah Arafik menegaskan pentingnya pencegahan perundungan di lingkungan pesantren, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut disampaikan Fadiyah dalam acara haflah akhirusanah Ponpes Baitul Mukodas, Keranji Kedunguni. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan keprihatinannya atas kasus perundungan yang sedang marak di kalangan anak-anak khususnya yang terjadi di pesantren. Untuk itu, Bupati Fadiyah mengajak agar seluruh pengasuh Ponpes dan para santri bersama mencegah dan tidak melakukan perundungan. Kita sedang dengar jamannya banyak anak-anak kita yang ada perundungan, ada buli-membuli pesantren-pesantren yang baru saja juga kita dengar, belum lama sampai ada yang meninggal dunia. Tapi Alhamdulillah, Bupati Pekalongan, Insya Allah, tidak ada. Dan saya pesan kepada anak-anak saya semua, agar apabila terjadi hal-hal seperti itu, segera laporkan ke KIAI-nya. Sehingga hal-hal yang tidak baik, itu bisa kita cepat-cepat tanggulangi. Jangan sudah ada masalah besar, baru orang tua atau orang KIAI-nya tahu. Ini itu pesan saya kepada semua anak-anak, sehingga anak-anak bisa bersekolah, bisa nyantri, dengan tenang, dengan aman, tidak ada perundungan. Karena kalau ini perundungan terjadi di Kabupaten Pekalongan, saya pastinya akan segera menegur Kementerian Agama agar mengecek langsung ke tempat pesantren yang ada. Saya mau anak-anak saya, anak-anak Kabupaten Pekalongan khususnya, dan semua anak walaupun dari daerah luar, tapi kalau ada di Kabupaten Pekalongan berarti anak saya semua, sehingga bisa bersekolah dan mencari ilmu dengan aman dan selamat. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan pesan kepada para alumni pesantren untuk memanfaatkan ilmu yang mereka peroleh dengan baik. Juga kepada para santri yang sedang libur, diharapkan untuk tetap menjaga kualitas ibadah mereka. Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyosialisasikan tentang program berobat gratis untuk masyarakat. Pemkap Pekalongan, dikatakan Bupati, sudah mengikut sertakan seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam program BPJS Kesehatan. Berobat gratis, juga tidak hanya berlaku di wilayah Kabupaten Pekalongan. Untuk masyarakat yang berada di luar kota, juga bisa mendapatkan fasilitas tersebut cukup dengan menunjukkan KTP Kabupaten Pekalongan. Terima kasih telah menonton!